Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan semua kembali lagi dengan channel Osologi Baik bapak ibu di video kali ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru pada rekan-rekan semua terkait dengan untuk pelaksanaan seleksi CSN di tahun 2022 baik itu untuk P3K Guru, P3K Kesehatan, dan juga P3K Teknis Oleh karena itu silahkan disimak video ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi penting yang akan kami sampaikan di video ini Namun seperti biasa kami selalu mengingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sekalian mengupdate info-info terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya Oke terima kasih, baik bapak ibu langsung saja untuk informasi pertama disini kami akan membagikan untuk pelaksanaan seleksi P3K Teknis karena banyak rekan-rekan bertanya perihal untuk pelaksanaannya nah disini kita mendapatkan informasi terbarunya bapak ibu yaitu dimana disini ada file paparan yang disampaikan pada saat rakor pengadaan ASN di tahun 2023 nah di dalam pengaparan tersebut itu pasal NAS itu juga menyampaikan perihal estimasi untuk pelaksanaan seleksi kompetensi P3K Tenaga Teknis nah disini kita perhatikan bapak ibu itu ada estimasi awal tahun 2023 nah disini ada estimasi awal tahun 2023 untuk pelaksanaan seleksi kompetensi P3K Teknis nah jadi bapak ibu untuk seleksi kompetensi teknisnya yang mana estimasi jadwal untuk pelaksanaan bagi rekan-rekan yang P3K Teknis itu di awal tahun 2023 tentunya untuk sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi akan ada pembukaan pendaftaran terlebih dahulu nah tentunya pendaftaran ini rekan-rekan sekalian silahkan cek saja secara berkala di portal SSCSN BKN bagi rekan-rekan untuk mengikuti pendaftaran P3K Tenaga Teknis di tahun 2022 ini estimasi untuk pelaksanaan seleksi kompetensinya bapak ibu nah kemudian disini juga kita perhatikan juga ada estimasi Mei sampai Juni 2023 yaitu pelaksanaan seleksi sekolah kerindasan 2023 jadi untuk di tahun 2023 itu dibuka kembali untuk sekolah kerindasan dan kemudian disini apabila diadakan di tahun 2023 nah ini untuk pelaksanaan seleksi CSN 2023 itu CPNS dan atau P3K untuk di tahun 2023 bapak ibu yaitu untuk P3K Teknis yang kita dapatkan informasi terbarunya kemudian disini bapak ibu untuk informasi yang kedua yaitu berkaitan dengan pelaksanaan seleksi P3K Guru nah untuk P3K Guru tentunya sampai saat ini masih dalam tahapan penilaian kesesuaian penilaian kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM untuk P2 dan P3 nah nanti setelah penilaian kesesuaian ini akan ada pengolahan nilai yang dijadwalkan tentunya berasal jadwal sudah disampaikan itu di tanggal 3 sampai dengan 13 Desember 2023 kemudian disini bapak ibu untuk pelaksanaan seleksi P3K Guru ini bagi daerah yang masih tersedia ada sisa formasi nanti setelah seleksi P2 dan P3 maka nanti akan lanjut ke bagian untuk seleksi pelamar umum atau P4 atau pelamar umum untuk P3K Guru nah kita ambil contoh disini salah satu pengumuman instansi yang itu menghapus ya menghapus terkait dengan untuk pelaksanaan seleksi umum untuk P3K Guru karena tentunya itu tidak setidak formasi nah ini pengumuman kita ambil contohnya bapak ibu yang mana disini pengumuman dan pemilihan formasi untuk pelamar umum itu dihapus kemudian pengumuman daftar peserta waktu dan tempat seleksi untuk pelamar umum dihapus kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi untuk pelamar umum dihapus kemudian pengolahan hasil seleksi untuk pelamar umum juga dihapus nah jadi setelah pengolahan hasil nilai nantinya untuk yang P2 P3 maka selanjutnya langsung untuk pengumuman hasil seleksi untuk P1 P2 dan P3 untuk P3K Guru jadi tergantung dari nanti ketersediaan formasi setiap instansi agar bisa lanjut ke seleksi umum P3K di tahun 2022 untuk P3K Guru ini kita ambil pengumumannya yaitu di provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta bapak ibu nah selanjutnya untuk P3K Kesehatan nah untuk P3K Kesehatan disini kita dapatkan informasinya langsung dari instanakan resmi BKN bapak ibu yang mana itu menginfokan perihal untuk jadwal CAT untuk tenaga kesehatan mana disini BKN bersama panitas seleksi instansi itu tengah menyiapkan rangkaian penyelenggaraan seleksi CAT P3K tenaga kesehatan 2022 seperti penjadwal ujian dan sebaran titik lokasi yang akan digunakan nah disini bapak ibu kita perhatikan video singkatnya yaitu BKN menjadwalkan seleksi CAT P3K tenaga kesehatan yaitu mulai 6 Desember 2022 nah selanjutnya kita lihat lagi disini pengumumannya mana seleksi CAT bagi P3K tenaga kesehatan itu berupa seleksi kompetensi dan seleksi kompetensi tambahan ditargetkan berlangsung hingga 23 Desember 2022 jadi untuk P3K nakkes bersiap-siap apapak ibu dan selanjutnya yaitu untuk pengumuman disampaikan disini untuk P3K nakkes yaitu untuk jadwal tes dan titik lokasi ujian itu akan diumumkan oleh masing-masing instansi pemerintah pada 4-5 Desember 2022 jadi rekan-rekan untuk Honore P3K kesehatan yang ikut pendaptaran untuk ikut seleksi bersiap untuk di tanggal 4 sampai di tanggal 5 untuk mencek jadwal tes dan untuk titik lokasi ujian yang akan diumumkan oleh instansi masing-masing nantinya nah itu bapak ibu untuk yang P3K kesehatan jadi persiapkan diri rekan-rekan sekalian dan nantikan kabar seleksi berikutnya di kanal informasi BKN tentunya dan juga di instansi masing-masing tempat rekan-rekan sekalian melamar pendaptaran melamar P3K di tahun 2022 oke itulah informasi singkat yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan semua semoga informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton